Kamu pastinya sudah tidak sabar lagi untuk menunggu film Avengers Infinity War kan? Film ini mungkin bisa jadi the best superhero movie ever atau bahkan the best movie ever. Nah, setelah menonton trailer kedua Avengers Infinity War, banyak yang bertanya siapa sih The Black Order? Apa perannya di Infinity War? Akan kita bahas detailnya tentang The Black Order, tapi sebelumnya silahkan tekan tombol subscribe di bawah plus dengan loncengnya, karena akan ada banyak sekali video-video menarik lainnya. Seperti biasa, kamu punya 3 detik. 3, 2, 1 The Black Order pertama kali diperkenalkan di komik Infinity pada tahun 2013, karakter yang masih bisa dibilang baru di Marvel. Mereka adalah tim yang membantu Thanos untuk menyerang bumi dan mencari Infinity Stones. Di dalam komik, tugas mereka juga untuk melacak keberadaan Thane, yang adalah anak haram Thanos. Black Order sendiri terdiri dari Corvus Glaive, sama pemimpin, lalu Proxima Midnight, istrinya, lalu Ebony Maw, dan terakhir adalah saudara Corvus Glaive, yaitu Black Dwarf, yang di dalam filmnya dipanggil Cool Obsidian. Nama Cool Obsidian sendiri di komiknya adalah nama dari kelompok ini. Tapi entah dengan alasan apa, Marvel malah memiliki nama ini kepada The Black Dwarf, dan mengganti nama grup ini dengan The Black Order, atau juga disebut The Children of Thanos, atau anak-anak Thanos. Ada juga anggota lainnya di komik, tapi tidak dilibatkan dalam film, yaitu Super Giant dan The Black Swan. Thanos merekrut mereka dari planet yang berbeda-beda, di mana saat Thanos menaklukkan satu planet, dia mengambil satu anak untuk diadopsinya. Hal yang sama juga yang dilakukan pada Gomora dan Nebula. The Black Order sendiri memang adalah saudara dari Gomora dan Nebula yang sama-sama diadopsi oleh Thanos. Di film Guardian of Galaxy, Nebula pernah mengucapkan kata-kata kepada Gomora yang artinya, kamu mengecewakan, dan dari semua saudara kita, aku hanya sedikit membencimu. Nebula mengatakan dari semua saudara kita yang menjelaskan kalau mereka berdua memiliki saudara lainnya yang dalam hal ini adalah The Black Order. The Black Order yang pertama adalah Corvus Glaive, sang pemimpin dari kelompok ini. Corvus Glaive adalah karakter yang kuat dan jenius dalam menyusun strategi perang. Dia juga adalah tangan kanan Thanos, orang kepercayaannya. Dalam menyusun strategi perangnya, Corvus Glaive mempelajari teknik perang dari planet tujuannya, lalu mencari cara untuk mengalahkannya. Bahkan membuat seisi planet menyembah Thanos. Itu membuatnya menjadi mastermind dari setiap serangan-serangan Thanos. Yang menarik dari Corvus Glaive adalah tombaknya. Selama Corvus masih memegang tombaknya, dia tidak bisa mati. Bahkan di komik, tubuhnya yang sudah meledak dan hancur bisa hidup dan utuh kembali karena potongan dari tubuhnya ditempelkan pada tombaknya. Tombaknya bahkan bisa membelah atom, menembus kulit Hulk, dan membuat X-Men berdarah-darah. Tombak ini terlihat di trailer film Avenger Infinity War sedang mencoba menarik Mind Stone dari kepala Vision. Corvus Glaive dalam filmnya nanti akan menjadi ancaman serius bagi para Avengers, termasuk bagi Hulk dan juga Vision. Karakter kedua dari The Black Order adalah Proxima Midnight, istri Corvus Glaive. Proxima juga memiliki senjata berbentuk tombak yang dibuat sendiri oleh Thanos menggunakan bintang yang disimpan dalam kuantum Singularity. Tombak ini juga bisa berubah menjadi cahaya dan bahkan selalu tepat sasaran. Dan adegan Steve Rogers menahan tongkat ini di trailer filmnya adalah suatu yang tidak bisa dilakukan oleh superhero biasa. Harus yang paling super. Dan itulah Steve Rogers. Steve Rogers bahkan bisa menahan gauntlet Thanos. Di dalam komiknya, Proxima Midnight bisa mengalahkan Thor bahkan membunuh Shuri dalam serangannya ke Wakanda. Dan mungkin saja ini akan terjadi di filmnya nanti. Shuri mungkin aja mati. Karakter ketiga dari The Black Order adalah Ebony Maw. Dia adalah seorang manipulator. Dia lebih memilih strategi dibanding kekerasan. Ebony Maw bukan makhluk yang kuat dalam bertempur seperti lainnya. Dia memiliki kekuatan mengontrol pikiran dan bahkan memiliki kekuatan sihir seperti Doctor Strange. Di dalam komik, Ebony Maw dikirim Thanos ke bumi untuk berhadapan dengan Doctor Strange. Yang kemudian, Ebony Maw mampu mengontrol pikiran dari Doctor Strange yang mampu membuatnya menjadi double agent dan memanggil Sumagorat untuk mengetahui keberadaan anak Thanos, Tane. Dan sepertinya, kejadian serupa akan terjadi di filmnya. Seperti yang kita lihat di trailer Avengers Infinity War, di mana Ebony Maw terlihat menyiksa Doctor Strange dan sepertinya akan mengontrol pikiran Doctor Strange yang mungkin akan membuat Doctor Strange berpindah arah dan menjadi senjata untuk melawan The Avengers. Ebony Maw bahkan mungkin saja sengaja diperintahkan untuk berhadapan langsung dengan Doctor Strange karena kekuatan yang mereka yang hampir sama dan untuk mendapatkan Infinity Stones yang dimiliki olehnya. Ini terlihat dari shot yang bocor yang memperlihatkan CGI Object sedang mencoba mengambil Time Stones yang diperkirakan ini adalah Ebony Maw. Karakter terakhir dari The Black Order adalah Cool Obsidian atau The Black Dwarf dalam komik. Raksasa ini adalah yang paling brutal dibanding lainnya. Di dalam komik, dalam serangan Thanos ke bumi, Black Dwarf memimpin serangannya ke Wakanda yang mungkin juga akan sama seperti di film. Walaupun tidak terlihat, sepertinya serangan Outriders ke Wakanda itu akan dipimpin langsung oleh The Black Dwarf. Dia juga memiliki kulit yang sangat kebal seperti hook yang tidak bisa ditembus dengan senjata apapun. Dia memiliki senjata berbentuk kapap. Sepertinya, kita akan melihat Hulk akan melawan Black Dwarf. Dan itu akan menjadi sangat seru. Terlebih karena The Black Dwarf memiliki senjata dan kita tidak tahu apa yang akan dipakai Hulk sebagai senjatanya nanti. Dan sekarang, pertanyaannya adalah siapa saja yang akan mengisi suara dan memainkan karakter-karakter ini? Kevin Feige sendiri tidak memoncorkan siapa yang akan terlibat di sini. Tapi dia mengatakan akan ada orang yang menarik yang akan mengisi suara dan mungkin kita akan tahu pada saat kita menonton filmnya nanti. Seperti yang kita lihat sebelumnya, yang memainkan karakter yang mencoba mengambil Time Stone dari Dr. Shredge ini adalah Tom Fugger Lawler yang akan memainkan Ebony Maw. Dan seperti penyataan Feige, mungkin kita akan mendengar suara yang lebih terkenal lagi. Dan salah satunya adalah Peter Dinklage. Namanya sendiri sudah tertulis di ofisial poster film ini dan mungkin saja dia akan mengisi suara Corvus Glaive. Kalau kamu nonton Game of Thrones, kamu akan tahu kalau Tyrion Lannister adalah seorang yang mampu mengatur strategi. Hal yang sama seperti Corvus Glaive. Mungkin Marvel akan sedikit membawa pembawaan dari karakter Tyrion Lannister ke film ini. Silahkan tinggalkan komentar di bawah kalau kamu punya pendapat tentang The Black Order. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya dan keep exploring the universe!